Kitab Amsal, Pasal 1 Tujuan Amsal ini Inilah Amsal-Amsal Salomo, Raja Israel, Putra Daud. Ia menuliskannya untuk mengajarkan kepada bangsanya cara hidup, bagaimana bertindak dalam setiap keadaan, karena ia ingin supaya mereka mempunyai pengertian, adil, dan jujur dalam segala sesuatu yang mereka lakukan. Aku ingin agar orang-orang yang pikirannya sederhana menjadi bijaksana, katanya. Aku ingin menasihati anak-anak muda mengenai beberapa masalah yang akan mereka hadapi. Aku ingin agar mereka yang sudah bijaksana menjadi lebih bijaksana dan menjadi pemimpin-pemimpin dengan mendalami arti mutiara-mutiara kebenaran ini. Takut dan hormat akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang-orang bodoh benci akan kebijaksanaan dan didikan. Anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan janganlah mengabaikan nasihat ibumu, karena ajaran mereka akan menjadi seperti mahkota di atas kepalamu dan kalung mutiara di lehermu. Jauhkan diri dari kejahatan Jauhilah pemuda-pemuda berandal yang berkata kepadamu, Ayo ikutlah kami. Kita akan bersembunyi, merampok, dan membunuh. Apakah mereka jahat atau baik, kita akan memperlakukan mereka dengan sama rata. Bayangkan betapa banyaknya jarahan yang akan kita peroleh. Kita akan membawa pulang bermacam-macam benda berharga. Marilah kita mengadu nasib bersama-sama. Kita akan membagi hasil dengan sama rata. Anakku, janganlah engkau mengikuti ajakan mereka. Jauhilah orang-orang semacam itu, karena kejahatan adalah kehidupan mereka, dan membunuh adalah keahlian mereka. Apabila seekor burung melihat sebuah perangkap sedang dipasang, ia menjauh. Tetapi lain halnya dengan orang-orang ini. Mereka justru memasang perangkap untuk diri sendiri. Mereka membahayakan nyawa mereka sendiri. Begitulah nasib semua orang yang hidup dari kekerasan dan pembunuhan. Mereka akan mati karena kekerasan. Jangan menolak kebijaksanaan. Kebijaksanaan berseru-seru dengan nyaring di jalan-jalan minta didengarkan. Ia berseru kepada orang banyak di jalan raya, dan kepada hakim-hakim di pengadilan, dan kepada semua orang di seluruh negeri. Hai kamu orang-orang bodoh, serunya. Berapa lama lagi kamu akan bertindak sebodoh itu? Berapa lama lagi kamu akan menjemohkan kebijaksanaan dan melawan kenyataan? Datanglah kemari dan dengarkanlah aku. Aku akan mencurahkan roh kebijaksanaan ke atasmu dan menjadikan kamu bijaksana. Sudah begitu sering kamu kupanggil, tetapi kamu tidak juga mau datang. Aku telah memohon, tetapi semua itu sia-sia saja. Karena kamu telah mengabaikan nasihatku dan tegoranku. Pada suatu hari kelak, kamu akan mendapat kesusahan, dan aku akan tertawa. Kamu masih berani mengejek aku. Akulah yang akan mengejek kamu. Apabila kamu dilanda ketakutan, dan apabila kamu ditimpa kesedihan dan kesusahan, Aku tidak akan menjawab jeritanmu meminta tolong. Pada waktu itu, terlambatlah sudah, walaupun kamu bertekun mencari aku. Karena kamu tidak mau melihat kenyataan, tidak mau menghormati Tuhan, dan tidak mau mempercayakan diri kepadanya. Kamu membelakangi aku dan mengabaikan nasihatku. Itulah sebabnya, kamu harus memakan buah pahit sebagai akibat mengikuti kehendak sendiri, dan mengalami segala ketakutan di jalan yang telah kamu pilih. Karena kamu menjauhi aku dan menuju kematian, perasaan puas dengan dirimu sendiri akan membinasakan kamu, hai orang-orang bodoh. Tetapi semua orang yang mendengarkan aku akan hidup dengan aman, tentram, dan damai. Terima kasih.